Oke guys, ya kembali lagi sama gue karena datang gak bisa bohong ya Hari ini gue mau bahas Samdewa ya Hmm, ini request juga Oke Ya lu lihat grafiknya nih Sempat kayak begini, terus ciblos Tahan di gocap lama dan ini ada sedikit peningkatan ya Oke Kayaknya sih ini perusahaan yang milik si pengusaha Yang gue tau ya pengusaha B itu ya Bergerak di bidang Kayaknya nih Alhamdewa Jasa kontraktor ya, penambangan umum Kontraktor Oke, dari gocap tidur mulai ke arah 65 nih ya Oke kita bahas aja jadwalannya ya Ekuitas 2018 3,2 triliun Lalu 3,3 triliun ya naik 1%, 0,5% 2021 3,8 triliun naik 14% Impressive 2021 3,86 triliun hanya naik 0,83% Jadi rata-rata hanya naik 5% ya Sebenernya ini quite surprising ya, lumayan mengejutkan ternyata dia ekuitasnya naik Beda sama saham bumi Kalau lo nonton video gue soal bumi Itu ekuitasnya aja udah minus guys Semua saham lo aja udah minus Udah Totally hopeless ya Kalau ini gue cukup terkejut Karena kan setau gue ini ada hubungannya dengan Gue kurang paham ya Didirikan kayaknya Gue kurang paham nih ya Tapi ada hubungannya dengan bumi ya Tapi gue dan sama-sama punya track record saham gocapan Tapi gue cukup surprise yang ini ternyata dia bertumbuh Meskipun gak terlalu impressive Jumlah pemegang saham 21 miliar ya Dan ini book value-nya ternyata lumayan tinggi ya Bukan gue ucapan book value-nya guys 150, 153, naik 176, lalu 177 Dengan rata-rata kenaikan 5,77% Maka 2022 kira-kira 177 x 3 ini aja Maka kita dapat book value proyeksi kita 187 Ya at least ini perusahaannya tumbuh ya guys ya Book value-nya bukan gue ucapan Beda sama bubumi ya Bumi Book value-nya minus 24 Tuh gak salah kemarin terakhir gue itu Gila satu lembar sebenarnya minus itu yang lain Nanti Harga rata-rata sama itu gue ucap terus ya Ini gue ucap Ini PBB-nya tuh 0,3 0,3 0,2 0,21 ya 0,2 lagi Perusahaan ini gak pernah diargen 1 Nah ini contoh guys Makanya gue kurang setuju dengan Graham number ya Itu mengukur harga wajar Itu karena Kalau kita mau pakai Graham number ya Perusahaan kaya dewa ini masuk Masuk Dan apakah ini berarti perusahaan bagus di bawah 0 Di bawah 1 Belum tentu guys Hati-hati Ya Bisa jadi nih karena sentimen negatif Ya Investor terhadap perusahaan ini Sehingga investor juga malas Hargain dia di book value-nya loh Saking jeleknya Di malas di hargain 176 Malas 187 Malas Dianggap gak ada ugu untungnya gitu loh Hati-hati bisa kaya gitu Itu arti PBV loh ya Nah harga Proyeksi gue ya Karena PBV rata-rata 0,3 Maka Rata-rata Nanti 2022 sekitar di angka 56 ya Sekarang 65 nih Kita lihat PBV-nya berapa Mulai ningkat ya Tapi at least ini kenaikannya Gak gimmick ya guys Gak kaya kenaikan bumi itu yang selalu gocap Itu memang Dia dikasih gocap aja Udah untung itu ya Sebenernya bumi ya Ini kenaikannya memang bener loh Karena Ekuitas Bukan karena pergerakan bandar Bukan Memang bener Ya Karena fundamental Ya naik dikit doang 0,34 ya guys Cuma naik dikit Ya gak banyak Nah Yang harus lo jadi tanda-tanya Kenapa dia gak pernah di regen 1 Ya Sampai hancur begini PBV-nya Biasanya yang gue temuin tuh Karena gak bagi dividen Biasanya Kepalin telak itu Biasanya Atau labanya kecil Dan segala macem lah Ntar kita bahas laba dulu ya Baru kelihatan Kalau gue udah liat laba Baru kita bisa dapat cerita Laba 36 miliar Lalu 53 miliar Naik 47 persen Lalu 2020 23 miliar ya Agak turun 56 persen Dan 2001 24 miliar 4,49 persen Ini sebenernya perusahaan masih untung ya guys Untung Tapi labanya kecil nih ROI-nya kecil banget 3 persen 1 persen 0,6 0,6 Waduh ini ROI-nya Jelek banget Jelek Ya Gue pernah dibilang ini ROI-nya jelek Pantesan gak menarik ya Gak menarik ROI-nya jelek Dan IPS-nya juga kecil Cuman segini Satu Pernah bagi dividen gak? Gak pernah bagi dividen guys Udah Ini kombo udah telak Pantesan Ya ROI udah jelek Gak bagi dividen Pertanyaan saya Pertanyaan gue nih Ngapain lo ada disini? Naruh duit lo capek-capek Cuma Satu tahun gak berbuah Apa-apa disini Ya Lo gak dibagiin dividen Apapun ya Ntar gue gak Pro-bahas lah Kalau udah gak bagi dividen Menurut gue Perusahaan kalau udah gak bagi dividen Sebagus Apapun Gak ada gunanya Buat kita investor Kalau gue Ya Ya harusnya Logis secara Akal sehat ya begitu Buat apa kita taruh duit Di perusahaan 12 bulan Kita gak dapat apa-apa Gitu loh Jadi Narang gak jawab guys ya Bagi gue Perusahaan yang gak bagi dividen Itu gak fair Manajemennya Perlu dipertanyakan ya Jujur atau enggak Itu menurut gue Ya Gak fair Sangat gak fair ya Karena lo Menggunakan dana investor Public Lo pake Ketika lo untung Lo gak bagi Coba Menurut lo fair gak Kayak gitu Ya Kalau gue Di mata gue itu gak fair Karena gak fair Di mata gue Gue gak akan habisin waktu Di perusahaan yang gak bagi dividen Kita cabut aja Gitu guys Banyak kok Perusahaan yang Bagikan dividen Dan yang bagus-bagus Gitu loh Buat apa kita bertahan Di perusahaan yang Maaf ya Seperti ini Ya Buat apa kita beli sahamnya Di Problem Nah itu loh Jadi gue simpulin aja Dewa ini Sebenernya dia Ekuitasnya bertumbuh Ya Tapi Yang bikin dia jelek Adalah ROE Dia itu jelek Dan dia gak bagi dividen Udah Klop Udah Gak perlu lagi loh Tanya-tanya seterusnya Udah gak menarik Menurut gue Gak menarik Meskipun lebih bagus Dari saham bumi ya Saham bumi Kesamainan bandar Udah lo Masuk itu Yang masuk-masuk sana Juga tau Semuanya Jadi Tapi kalau ini Nanggung Mau Ya apa yang kita dapat disini Gak ada Gitu loh Itu sih menurut gue Ya jadi Jujur gue Ngomong aja Ini gak sama Menarik Gak menarik Jujur aja guys Itu aja ya guys Oke Semoga kalian pegang saham ini Bermanfaat buat lo Dan sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena data Gak bisa bohong Bermanfaat buat lo